Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dan jika kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong menyindir barisan Local Pride dengan menyebut tak ingin membeda-bedakan status pemain lokal dan keturunan seraya menantikan selesainya proses naturalisasi Tom Haye dan Maarten Paes Kabar Tom Haye dan Maarten Paes akan dinaturalisasi datang dari Ketua Umum PSSI, Eric Thohir meski tidak menjelaskan kepastian, kans dua pemain itu menjadi WNI cukup terbuka Sintai Yong menyambut baik keputusan Eric Thohir itu selama pemain yang bersangkutan memiliki kemampuan, punya darah Indonesia dan mau membelat tim nasional baginya tidak menjadi persoalan Juru formasi asal Korea Selatan itu menegaskan tidak pernah membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dan lokal siapa yang punya kemampuan berhak berbaju merah putih Sebelum dua pemain itu, PSSI sedang proses naturalisasi untuk tiga pemain mereka adalah J.I.Zes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Orat Mangun terbaru, ada Justin Hupner yang sudah sah menjadi WNI lewat naturalisasi bahkan, pemain Wolves itu langsung dipanggil Sintai Yong untuk ikut training camp di Turki sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023 kejuaraan tersebut berlangsung di Qatar mulai tanggal 12 Januari 2024 Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!